Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Hidup dibersihkan oleh firman Tuhan sehingga karakter-karakter lama kita yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, lama-lama dikikis. Karena Tuhan Yesus menghendaki setiap kita untuk menjadi sempurna. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Karena itu pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, kita memulai hidup kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan selalu memulai hidup kita dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap situasi, menghadapi setiap keadaan. Karena kita percaya firman Tuhan jelas katakan, langit dan bumi akan berlau. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita. Firman Tuhan yang membuat hidup kita lebih kuat menghadapi badai. Dan firman Tuhan yang membuat kita tetap berdiri di tengah-tengah masalah kita. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Karena hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan. Dimana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tak kala kami merenungkan firman-Mu. Ruh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami, kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen, amen. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang mengingatkan kita betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Itu terjadi dalam dua tawarik, pasal yang ke-33, ayat 12, dan ayatnya yang ke-13. Dua tawarik, pasal 33, ayat 12, dan ayat yang ke-13. Tentang seorang raja yang bernama Manasya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak ini, apa itu keadaan terdesak? Bagaimana Tuhan mengirim bangsa untuk menindas bangsa Israel pada saat itu? Karena Manasya ini, raja yang memerintah di Yerusalem ini, kepala batu, saudara dikasih dalam Tuhan. Dia tidak menyembah Allah Israel. Melainkan dia mendirikan korban, tugu-tugu penyembahan berhala. Dia mendirikan korban-korban yang lain, bukan kepada Allah Israel. Nah, itu sebabnya Tuhan murka kepada Manasya, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya dia dihukum. Dan apa yang terjadi ketika masa penghukuman ini? Maka Alkitab mencatat, dalam keadaan yang terdesak ini, Manasya berusaha melunakan hati Tuhan Allahnya. Nah, ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Sudah, ini dikasih dalam Tuhan. Ya, orang kalau sudah terpojok, orang kalau sudah terpepet, orang kalau sudah tidak tahu mesti kemana, akhirnya ingat Tuhan. Ya, ini saya sering bilang bahwa terkadang seringkali kita harus diizinkan Tuhan untuk mengalami satu keadaan, untuk mengalami satu situasi, agar kita mengerti kita perlu Tuhan. Amin, saudara. Tuhan terkadang izinkan kita, dan dalam peristiwa ini, Tuhan menghukum Manasya, karena memang keras kepala, kepala batunya dia, yang membuat akhirnya Tuhan perlu menghajar dia. Dan dampaknya akhirnya benar, Manasya berbalik kepada Tuhan. Berusaha melunakan hati Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Berarti dalam hati manusia ada satu kebutuhan khusus, dan mengerti bahwa dia perlu Tuhan. Hanya seringkali kita mengeraskan hati kita. Kita bilang, saya tidak perlu Tuhan, ya kan? Kita seringkali mengeraskan hati kita, dan berkata, saya bisa kok seorang diri. Tapi tidak. Sudah dikasih dalam Tuhan Alkitab, katakan selanjutnya, dia 13. Maka Tuhan mengabulkan doanya, dan mendengarkan permohonannya. Lihat, sudah separah itu, Manasya mendirikan korban-korban baal, menyembahkan korban-korban sembelihan, bukan kepada al-Israel. Tapi ketika Manasya berbalik kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar doanya. Tuhan mau memulihkan keadaannya. Tuhan mau mendengarkan permohonannya. Begitu besar kasih setia Tuhan. Ayat selanjutnya bilang, ia membawanya kembali kepada Yerusalem, dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasya mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Finally, akhirnya, Manasya bertobat. Ya kan, sudah dikasih dalam Tuhan. Berarti saya percaya, Tuhan seringkali memberikan kita kesempatan-kesempatan kedua. Kesempatan-kesempatan ketiga. Kesempatan-kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Untuk menyadari, Tuhan, aku perlu Tuhan. Aku butuh Tuhan. Aku gak bisa hidup di luar Tuhan. Itu seringkali Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk berbalik. Tapi kalau memang kita tetap mengeraskan hati kita, Tuhan mau bilang apa? Tetaplah dihajar kita, tetaplah dipukulnya kita. Sampai akhirnya kita bertobat. Kalau kita gak bertobat, bagaimana pendeta? Kita makan apa yang dihajar. Apa yang mengajar kita. Tuhan mengajar kita. Maka itu yang akan menjadi makanan kita. Hukuman-hukuman yang berasal daripada Tuhan. Iya kan? Jadi saya pelajari sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu memberikan kita kesempatan-kesempatan selanjutnya. Kesempatan kedua, kesempatan tiga. Yang penting kita mau dipulihkan. Yang penting kita mau bertobat. Kita lihat peristiwa perempuan yang tangkapkan berzina sudah dikasih dalam Tuhan. Ketika semua orang akan melempari dia dengan batu. Maka Yesus bilang, kalau ada diantara kamu. Yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berdosa. Menasa diri dia tidak berdosa. Lempari dia terlebih dahulu. Tidak ada yang melempar. Semua pulang. Akhirnya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 8, ayat 11. Tidak ada Tuhan. Kata perempuan. Di mana mereka? Tidak ada yang melempari engkau dengan batu. Tidak ada yang melempari engkau dengan batu. Tidak ada yang melempari engkau dengan batu. Tuhan bisa mengampuni kita. Iya kan? Yang penting sekarang kita mau gak dipulihkan. Karena Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Kedua, untuk siap dipulihkan. Tidak ada kata terlambat. Terlambat itu ketika maut sudah menjemput kita. Terlambat itu ketika kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Itulah terlambat. Tetapi selama kita hidup. Selama kita masih ada di muka bumi ini. Setiap hari adalah kesempatan. Buat kita datang berbalik kepada Tuhan. Buat kita dipulihkan. Buat kita menerima kesempatan kedua yang daripada Tuhan. Sehingga kalau kita sadar kita sudah jauh dari Tuhan. Ayo berbalik kepada Tuhan. Kalau kita sudah sadar kita sudah lama tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Ayo berbalik kepada Tuhan. Kalau kita sadar sudah lama pergi meninggalkan Yesus. Ayo berbalik kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara dikasih dalam Tuhan. Siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dimanapun kita berada. Saya mengajak setiap kita. Ayo datang kepada Tuhan. Biar Tuhan mau memulihkan kita. Alkitab jelas mencatat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis. Akan putih. Akan diputihkan Tuhan. Seperti bulu domba. Wow berarti. Apapun keadaan kita. Separah apapun dosa kita. Kalau kita mau sadar. Kita mau berbalik. Kita mau dipulihkan. Kita akan menerima kesempatan kedua. Saya mengajak setiap umat Tuhan. Ayo terima kesempatan kedua. Yang daripada Tuhan. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau mendengarkan permohonan saudara dan saya. Dia mau mengabulkan saudara dan saya. Apa yang menjadi doa-doa kita. Asalkan kita mau dipulihkan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Yesus. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan kedua. Untuk kami datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan. Amba berdoa. Dimanapun umatmu berada. Yang mendengarkan firman Tuhan. Saat ini. Kalau ada di antara mereka. Yang sedang jauh dari Tuhan. Mereka lapar dan haus akan Tuhan. Hari-hari ini mereka memerlukan Tuhan. Tapi karena satu dan lain hal. Mereka merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Amba berdoa. Ruh kudus. Jamah dalam nama Yesus. Sehingga hari ini. Mereka dipulihkan. Hari ini mereka dilawat Tuhan. Hari ini mereka dijama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Setiap mereka mengalami. Kesempatan kedua. Yang berasal daripada Tuhan. Berbelas kasihanlah atas kami Allah. Berbelas kasihanlah atas hidup kami. Kami tahu pengampunan itu datangnya daripada Tuhan. Ada di dalam kasih akan Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee. bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sampai jumpa.